Auzubillahimmanasyaiullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma alimna maa yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana innaka antal alimul hakim Ayat 177 Ya Agak panjang ayatnya ya Laisalbirro Tidaklah kebaikan Ya Albirro ini menjadi khobarnya Laisal Antualu isimnya Laisa Saturannya karena Tapi ulama ada yang mengatakan Ada yang membaca Laisal Birru Ulama dalam Apa namanya Kiroah yang lain Rewet yang lain itu Laisal Birru Cuma Laisal Birru ada yang mengatakan Lebih sesuai Kita baca Laisal Birru Karena disini memang Laisal Birru Rewet kita Laisal Birru tidaklah kebaikan Antualu Isimnya Laisa Kamu menghadapkan Wujuh Hakum Wajah kalian semuanya Maf'ul Fis sholat di dalam sholat Libalal masyriki Menghadap ke timur Wal maghribi menghadap ke barat Nazala Ait ini turun Rodan Ya Ini maf'uli ajleh Karena Menolak Argumentasi pendapat Opini Alal Yahudi Atas Yahudi Wal nasoro Dan nasoro Hayisuzamu zalika Sekiranya mereka Mengira Kebaikan itu Menghadap Timur dan Barat Ini maksudnya apa Ini juga masih belum Faham kalau gak dijelaskan Maksudnya begini Orang itu ya Ada dua Riwayat Yang saya tahu ya Ada tujuh Bisa Tapi yang saya tahu ada dua Ayat ini turun Ada sahabat yang bertanya Rasulullah Apa itu kebaikan Mahual birru Apa itu kebaikan Akhirnya turun ayat ini Kebaikan itu adalah Man aman Nabi Lama Akhir 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 Yang lebih tepat Menurut saya Ini Turun Orang Yahudi itu Solatnya kan Menghadap ke Barat Betul Magdis Orang Nasrani Menghadap ke timur Karena menghadap ke Matahari Nah masing-masing Yahudi Nasrani Ini mengklaim Yang bagus itu Menghadap Barat Yang bagus menghadap Timur Paham ya Yang bagus itu timur Oh enggak Barat Oh timur Oh yang benar Bukan timur dan barat Tetapi Kebaikan itu adalah Ini kita lanjutkan Itu klaim Bisa dimaham ya Ini kalau gak ditaus Tidak bisa Maksudnya apa ini Walakin albirro Tetapi bir Tetapi kebaikan Adalah Bukan menghadap Timur dan barat Bukan menghadap Akibatnya Yahudi Nasrani itu Jadi Ini sesuai Menurut saya Karena nanti ada Korinah Man amanabilah Orang yang beriman kepada Allah adalah orang kebaikan Jadi Yahudi Nasrani itu Enggak bagus Yang bagus itu Iman kepada Allah Walakin albirro Tetapi kebaikan Aizal bari Maksudnya Tafsannya birro Orang yang mempunyai Kebaikan Disini kan Isim kan Isim Ini masdar Tapi punya makna Punya makna Fa'il Bisa Ini lebih mubalah Contohnya Imamun adilun Imam yang adil Tapi imamun adilun Imam yang sangat adil Karena dia itu masdar Jadi masdar itu Juga punya amalan Makna seperti Isim fa'il Nah seperti Bir Aizal birri Imamun adilun Imam yang sangat adil Imratun adilun Gak boleh adilatun Kalau nahunya Imam imratun adilun Mestinya kan Adilatun Tapi ini beda Ada pembahasan sendiri Masalah masdar Jadi dia ini masdar Tapi punya makna Isim fa'il Imratun adilun Imamun adilun Kalau imamun adil Ya biasa adilnya Tapi adilun Sangat adil Termasuk albir ini Orang yang betul-betul Punya kebaikan Dibaca dengan Fathanya ba Gimana Albar Artinya Orang yang baik Makanya Allah itu maha baik Makanya Birul waliden Orang yang berbakti kepada Orang tuanya Meskipun bil Tapi dia punya manah bar Orang yang berbuat Baik Birul waliden Artinya apa Bisa mana dua Bakti orang tua Atau orang yang berbakti kepada orang tua Cara kan yang membar Lualiden jarang Yang ada Birul waliden Dia termasuk Birul waliden Jadi Artinya seperti itu Man amanah Khobarnya Lakinah Kebaikan itu adalah Siapa Apa Apa atau siapa Bisa Tadi punya dua makna Siapa itu orang yang berbuat baik Yang punya kebaikan Man amanah Bila itu orang yang beriman Kepada Allah Nah cocok ini Bukan kok menghadap Timur dan Barat Yang penting itu Beriman kepada Allah Ya Wal yawmil akhir dan hari Akhir Wal malaikati dan malaikat Wal kitabi dan Kitab Ayat al-kutub Beberapa Kitab Disini Kalimatnya mufrat Tapi dia maksudkan Jama Wa nabiyina Dan beriman kepada Para nabi Ya Wa nabiyina Dan para nabi Dan Wa atal malah Dan dia ini Memberikan harta Ata memberikan Al-mala Harta Maf'ul Fa'ilnya Man Ala Hubbihi Ay Ala disini Punya makna Ma'a Beserta dengan Cintanya dia Lahu kepada Harta Jadi harta yang diberikan Harta yang disenangi Bukan harta yang gak disenangi Dalam Al-Quran Jadi kalau mau dapat kebaikan dari Allah Infakkan apa yang kamu cintai Dapat Itu rumus itu Bahkan lan tidak akan Kamu mendapat kebaikan Sebelum memberikan apa yang kamu senangi Disitu kan artinya ma Disini kalau ma'a ya Tafsirnya banyak Memang lebih identik kepada Harta Tapi kan kalau ma'a itu kan umum Jadi bisa dilihatkan apa ya Waktu kita senangi Kita infakkan Ya tak Tenaga yang kita senangi Kita berikan Nah itu termasuk infak juga Tapi jangan tenaga terus Raya harus ada uangnya Gak bisa tidak Karena disini tafsirnya itu Waliyatam walmasakin Walmasabil Wasailin Berarti ini Disini Fulus harta Gak bisa tidak Kalian gak boleh tidak bersedekah Harus bersedekah Meskipun sedikit Itu gak boleh kamu gitu ya Dirubah Dikancel Kamu bersedekah Meskipun banyak Nanti kalau bersedekah Sedikit terus Kamu bersedekah Meskipun banyak Jangan Jangan itu keliru Akhirnya yang penting Ikhlas Jadi Jangan sampai kita itu Meninggalkan sedekah Gara-gara Ria Sedekah aja Nanti lama-lama Hilang riaknya itu Ya sedekah Tapi jangan dipaksa Jangan dipaksa Maktunya apa Jangan sampai Gak punya uang Terus kemudian Punya tanggungan Keluarga Terus kemudian Ratanya dihabis-habiskan Ya tidak Ya jangan sampai Begitu juga Tapi kalau begitu Yakin ya gak apa-apa Tapi kan kasihan Yang sabar Kalau kamu bisa sabar sendiri Bisa Tapi keluarganya Apa bisa sabar Nah ini juga penting Harus pakai harta Zawil kurba Kepada orang-orang terdekat Itu al-korobati Yang punya Hubungan Sanak saudara Ya Tuh Wal yatama dan Para yatim Wal masakina Dan para Miskin Wal nasabili Dan Al musafiro Maksudnya Bintu sabir itu apa Musafir Musafir itu yang Kehabisan pekal Ya Wasailina Dan orang yang Minta-minta Atau libina Yang minta-minta Sebelum jelan itu Amalannya Walau Walau merudasai lah Gak pernah menolak Satupun orang yang meminta Minta Tapi kalau kita Kita kan sebar repot disini Kalau dalam merah Semuanya dikasih Kan sering ada temuan ya Peminta-minta itu Lebih kemarin dapat temuan Lebih 8 juta Uangnya Dan Sampai ada di WA Gaji PNS itu Dikalahkan oleh gaji Pengemis Kan ada WA Populer kemarin-kemarin Satu menit Berapa bulan Jadi dia itu habis Foknya Mewalah Terus ada juga peraturan kan Di Surabaya Itu tidak boleh Memberikan anak jalanan Karena dibuat untuk Minum-minuman Macem-macem Kita kan seberapa juga Akhirnya gimana Kalau mau ngasih-ngasih Kalau enggak Kan sekarang juga Kan populer Saya masih ingat Bersama Alia Dulu Jawa Post Itu ada orang Medura Itu dia itu Pekerjaannya Mengkoordinasi Pengemis Dia punya Honda CR-V Dia punya Honda CR-V Saya masih ingat itu Fotonya Di belakang CR-V Dia itu koordinator Pengemis Dan itu kan ada Sinetronnya di TV-TV itu Dan itu kan juga Pernah Jadi dia itu Pura-pura enggak punya kaki Pada langsung Akhirnya sama orang Ayo buka-buka Akhirnya itu Celananya di Repot itu enggak Kakinya masih ada Dia supaya Menghibahkan orang Dan anak kecil Yang diajak untuk Pengemis itu kan Selalu tidur Kan dikasih obat penenang Supaya dia tidur terus Itu anak sewaan Anak sewa Coba itu Sewa Sewa anak untuk Pengemis Dan dia juga Sewa bertidur terus Supaya dia Anteng Supaya orang kasihan Kan repot juga Tapi kan kita juga Enggak punya seuzon Tapi kan kita juga Fakta itu membenarkan Ada ini Film-film itu Jadi dia itu Pakai make up Supaya gimana caranya Lalu pakai baju Itu ada koordinasinya Taruh di titik-titiknya Itu ada Ada itu Itu populer Sekarang sudah enggak Sering enggak muncul di TV Saya juga enggak Lihat TV jarang Dulu saya waktu itu Sering Cuma Minimal apa Kalau ada orang minta-minta Jangan pernah dihardik Jangan pernah sampai kesel Kalau enggak punya Ini Kalau punya Enggak apa-apa Karena ada minta-minta Ya Kerokoan Perempuan Enggak kurungan Terus Ini kan juga Ya Tapi itu serah Mending Kita enggak harus begitu Jangan sampai Oh iya Nabi Bura'am kan sama Allah Pernah diingatkan Nabi Bura'am itu kan Bapaknya Abu Da'if Diingatkan sama Allah Beliau itu ngasih Makanan semua orang Ketika dia mau ngasihkan Agama apa Tidak Islam Enggak dikasih makan Semoga ditegur Kamu jangan begitu Itu hambaku makhluku Saya lupa Kisah lengkapnya Yang jelas Ditegur sama Allah Gara-gara Membedakan agamanya Mau ngasih makanan Jangan begitu Itu hambaku juga Apa Kamu Itu hambaku juga Kesimpulannya Akhirnya dikasih Nabi Bura'am itu Ada yang mengatakan Saya belum tahu sumbernya Garam itu adalah Hasil Doanya Nabi Bura'am Nabi Bura'am itu Kepingin memberikan Suguhan makan Kepada semua umatnya Rasulullah Semuanya kepingin Dikasih makan Sama Nabi Bura'am itu Nabi Bura'am itu Nabi Bura'am itu Nabi Bura'am itu gak pernah makan Sendirian Mesti ngajak orang Mesti cari orang Kalau mau makan Nah sini-sini Makanya Abu Ba'if dia Makanya ada Malekah juga disembelihkan Disembelihkan Kambing Karena beliau ini Gak pernah mau makan Sendirian Nabi Bura'am Kalau kita kan Tak kulu Jamin A'u Ashtata Fuli makan bareng Atau Ashtata itu sendiri-sendiri Akhirnya apa? Ya Allah Saya mau nugi Umat Rasulullah Semuanya mau saya Sugui dengan makanan saya Kamu gimana? Kamu mau mati dulu kan? Mati dulu kan? Ya Allah Kau maha kuasa Akhirnya apa? Yaudah Kalau gitu ambil Ambil apa? Pasir di gunung Tiupkan ke semua penjuru Maka Pasir itu Menjadi garam Di semua Seluruh dunia Maka Semua orang Pasti pernah makan garam Itu adalah berkat Sungguhnya Nabi Ibrahim Dan apapun Gak enak Kalau gak ada Garamnya Bahkan Minuman yang manis Itu kalau gak ada garamnya Gak enak Kola, kacang hijau Kalau gak ada garamnya Gak enak Pedas gak ada garamnya Gak enak Apalagi gurih Harus pakai garam Nah itu berkat Nabi Ibrahim Ya Kalau sebelah itu Banyak garam Cukup itu Jadi kesimpulannya itu Jadi kesimpulannya itu Zawil kurba Wasailina orang yang minta-minta Ayatul Talibina yang minta-minta Ada sebuah hadis Innamatun soruna Waturzakuna Bidu'afaikum Kamu itu dikasih Allah pertolongan Dikasih Allah rezeki Dengan sebab Orang-orang yang Lemah Orang-orang yang gak mampu itu Ada cerita Ada orang mau haji Ada orang minta-minta Miskin Kamu setiap pagi kesini ya Tak kasih uang Dia kan minta-minta Setiap pagi kesini Saya kasih uang Kalau gak salah kasih 2 ribu Atau seribu Tapi syaratnya Bisa kasih uang Doakan saya haji Jadi Dikasih uang Doakan haji Akhirnya haji juga Pengumis Setiap hari disewa Untuk mendoakan dia Ada juga Kiai Saya gak sebut namanya Kewatir Keliru Katanya ya Ini saya dengar Saya gak tau sendiri Itu beliau ini punya Ramuan jamu Terkenal Ini Di lamongan Ini beliau ini Jamunya itu gak pake suwuk Orang miskin-miskin Sekitar kampung Dipundang untuk baca doa Jamunya taruh di depan Orang miskin dikasih Ya makan apa Jadi Kamu ini akan dikasih Allah Rezeki dan Ditolong dengan berkah Orang-orang lemah Orang lemah itu kesempatan kita Untuk mengasih Kesempatan Saya memperbaiki dia Ya Jangan malah dihina Atau dipandang sepulah mata Wafir Rikobi Dan dalam Mengasih Apa Mengasih harta kepada Kerabat Yatim Miskin Musafir Orang yang minta Orang yang minta dikasih Wafir Rikobi Dan orang yang Buddha Fakir Wafir Fakir Rikob apa Dan memerdekakan Buddha Ini sudah menjadikan Semangat Islam itu Menghapuskan Buddha Nah itu Banyak Perintah Allah yang Menyuruh kita untuk Budak Bagi Tusuna Atau Kewajiban Kalau kewajiban Nazar atau Kafarot Ay Al-Mukatibin Apa itu Mukatib Budak Mukatab Al-Mukatabin Bukan Mukatibin Al-Mukatabin Budak Mukatab Budak Mukatab itu Budak yang Mempunyai Perjanjian dengan Majikannya Oh nanti 5 tahun lagi bebas Itu Budak Mukatab Namanya Budak Kontra Itu namanya Budak Mukatab Sekarang sudah tidak ada Wal Asro Dan Tawanan Beberapa Tawanan Tawanan perang Ya dibebaskan Apa itu lagi kebaikan Wa'akomah sholata Dan mendirikan Sholat Wa'ata zakata Menunaikan Zakat Fa'il maf'ul ya Kalau bisa Bahasa Arab kan Wa'akomah sholata Mungkin Wa'akomah sholati Nah ini pentingnya Kita bacaran Al-mafru Dota yang diwajibkan Wa'akomah sholati Wa'akomah sholati Wa'akomah sholati Dan apa yang Sebelumnya Ma'akomah sholati Fitataw'i Dalam masalah Sunnah Kesunahan Tataw'i itu Sukarela Walmufuna Ini atofnya kemana Atofnya ini Keman Atofnya keman Amanah itu Walmufuna Dan orang-orang yang Menepati janji Bi'ahdim Dengan janji mereka Ida'ahadu Mereka ketika mereka Berjanji Allah Kepada Allah Awinna Satu manusia Janji kepada Allah itu Disini artinya apa Spesifik apa Contohnya Ya Allah Saya berjanji Setiap pagi Sedekah Itu janji sama Allah itu Kalau dilanggar Itu bisa fatal Saya ya Allah Berjanji Mulai hari ini Ya Allah Saya akan baca Dulatif Awas sampai akhir Tanpa segiput ngantuk Itu janji sama Allah Kalau ngantuk Sama Allah Diberi kasih peringatan Saya berjanji Allah Kepada kamu Ya Allah Saya akan Kalau saya sembuh Saya akan Baca Quran Saya beri setuju Itu janji sama Allah Kalau dilanggar Bahaya Harus ada kafaratnya Mungkin ya Kalau sumpahkan Allah Kalau janji kepada Allah Saya gak tahu Gimana ulama ini Ya harus janji sama Allah Janganji sama Allah Kalau janji sama Allah Harus ditepati Harus ditepati Termasuk Ay Allah Awin nasa Kepada Allah Kepada manusia Ya Allah Kalau saya punya istri Yang hafal Quran Saya berjanji akan Selalu berjamaah Gak pernah telat Itu harus ditepati Kalau harus ditepati Ada Allah Akan peringati Tapi kalau ketiduran Kan Duluarkan dari kita Beda lagi Tapi kalau sengaja Itu yang Bahaya Wasobirina Wasobirina ini Atafnya kemana Ini kalau disini Tafsirnya Nasnusiba'al madahi Dinasabkan atas Pujian Jadi Amdahussobirin Saya Apa Saya ini Memuji Orang-orang yang Sabar Ulama ada yang menafsirkan Ini Dinasabkan al-madah Tapi ini penafsiran Tidak semuanya Mengatakan ini Dinasabkan al-madah Filbaksa Dalam keadaan Susah Fisidatil fakri Fisidatil fakri Sangat fakir Waldoro'i Al-marodi Sakit Kalau baksa ini fakir Dorok sakit tubuh Sabar Baik ditimpa Gak punya uang Atau ketika sakit Wahinal baksi Dan ketika peperangan Ini artinya Beda-beda Baksa disini Artinya beda Baksa di atas fakir Dorok sakit Baksa ini artinya Wakti Shidatil kital Waktu sangat Gendingnya peperangan Fisabilillah Dalam sabi lillah Kalau Bahasa indonesianya Artinya kan mirip-mirip itu Baksa Dorok Ini ya Artinya sama Gak tau apa Tersemahnya Mirip-mirip Tapi kalau tafsirnya Beda Ulaika Orang-orang itu semuanya Ay'al mausufu Nabi mazukir Yang disifati Dengan apa yang telah disebutkan Di atas Zukiro Fa'il nyama Ulaika mutadak Ulaika Al-Nasudaku 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 Itu orang-orang yang Oh bukan Ulaika Mutadak Al-Nasudaku Itu khobar Itu orang-orang yang Sudaku itu apa Jujur Betul Benar Fi imanihim Dalam iman mereka Au iddi'a'ilbiri Atau ngaku-ngaku Benar Wa ulaika Humul mutakun Mereka itu orang-orang yang Betul Ulaika mutadak Ulaika mutadak Ngasih hartanya Harus dengan senang Nggak boleh terpaksa Tapi kalau pertama Dipaksa dulu Ya Ulai wil kurba Dan pada orang-orang Yang mempunyai Kerabat Dan yatim Dan miskin Menusabil Dan orang yang minta Dan sotoknya Paling bagus itu Kepada siapa Ingat re Fakir miskin sama saudara Lebih bagus mana Saudara Saudara sama keluarga Lebih bagus mana Keluarga Jadi kalau kamu Kasih sedekah kepada istri Pada anak Niat infak Saudara Itu lebih besar Dibadak kepada orang lain Jadi kalau Kasih sedekah istri Ya niat Besok Niat saudara Dihati aja Jangan keras-keras Saudara Nggak nerima nanti Tersinggung Dihati aja Tak kasih nafokat Saudara Nah gitu ya Itu Kita akhiri Mudah-mudahan Kita sama Allah Ditetapkan sebagai orang-orang Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala